Video di awal hanyalah video ilustrasi pertandingan Al-Nasar menghadapi Liverpool, bukan kejadian sesungguhnya. Berikut informasi terbaru dunia sepak bola. Al-Hilal menunjukkan kualitas mereka sebagai tim kuat. Mereka sukses mengalahkan tim Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam waktu berdekatan. Di saat digarap Saudi memasuki jeda pertengahan musim, Al-Hilal memanfaatkan waktu yang kosong untuk penggelar lagi uji coba. Mereka berkesempatan mengadu kemampuan dengan Inter Miami yang diperkuat oleh Lionel Messi pada 29 Januari lalu. Bukan hanya Messi, Inter Miami juga memiliki Luis Suarez, Sergei Busquets, dan Jordi Alba. Empat pemain tersebut pernah membawa Barcelona meraih banyak gelar. Namun dalam duel tersebut, Al-Hilal sukses mengalahkan Inter Miami dengan 4-3. Gol dari Al-Satami Trophic, Abdul Alhamdan, Mikkel, dan Malcolm meredam Inter Miami di laga tersebut. Sekitar 10 hari berselang, Al-Hilal mendapat kesempatan berduel lawan Al-Nasar yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Duel Al-Hilal menghadapi Al-Nasar berlangsung dalam tajuk Riyad Season Cup. Dalam laga tersebut, Al-Hilal tampil impresif. Mereka bisa meredam Ronaldo dan meraih kemenangan dengan skor 2-0. Dua gol Al-Hilal dipersebahkan oleh Sergei Milhovic dan Salim Aldousari. Performa impresif di juda tengah musim ini bisa jadi modal bagus bagi Al-Hilal menatap paru akhir kompetisi musim ini. Al-Hilal saat ini dari pemuncak kelasemen Saudi Pro League dan masih bertahan di Liga Champion Asia. Di awal musim ini, Al-Hilal termasuk timnya agresif berburu pemain yang sebelumnya berkompetisi di Eropa. Mereka merekrut Neymar, Metropik, Safik, Kaladio Kholibali, dan Yosinye Bono. Video di awal hanyalah video ilustrasi pertandingan Al-Nasar menghadapi Liverpool, bukan kejadian sesungguhnya. Berikut informasi terbaru dunia sepak bola. Al-Hilal menunjukkan kualitas mereka sebagai tim kuat. Mereka sukses mengalahkan tim Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam waktu berdekatan. Di saat di garap Saudi memasuki jeda pertengahan musim, Al-Hilal memanfaatkan waktu yang kosong untuk penggelar lagu dicoba. Mereka berkesempatan mengadu kemampuan dengan Inter-Miami yang diperkuat oleh Lionel Messi pada 29 Januari lalu. Bukan hanya Messi, Inter-Miami juga memiliki Luis Suarez, Sergei Busquets, dan Jordi Alba. Empat pemain tersebut pernah membawa Barcelona meraih banyak gelar. Namun dalam duel tersebut, Al-Hilal sukses mengalahkan Inter-Miami dengan 4-3. Gol dari Al-Sharmi Trofik, Abdullah Al-Hamdan, Mikkel, dan Malcom meredam Inter-Miami di laga tersebut. Sekitar 10 hari berselang, Al-Hilal mendapat kesempatan berduel lawan Al-Nasr yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Duel Al-Hilal menghadapi Al-Nasr berlangsung dalam tajuk Riyad Season Cup. Dalam laga tersebut, Al-Hilal tampil impresif. Mereka bisa meredam Ronaldo dan meraih kemenangan dengan skor 2-0. Dua gol Al-Hilal dipersebahkan oleh Sergei Milhovic dan Salim Aldousari. Performa impresif di juda tengah musim ini bisa jadi modal bagus bagi Al-Hilal menatap paru akhir kompetisi musim ini. Al-Hilal saat ini dari pemunca kelas semensau di Pro League dan masih bertahan di Liga Champion Asia. Di awal musim ini, Al-Hilal termasuk timnya agresif berburu pemain yang sebelumnya berkompetisi di Eropa. Mereka merekrut Neymar, Metropik, Safik, Kaladio Kolibali, dan Yoshini Bono. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!